selamat datang di tutorial program R di video kali ini saya akan membahas tutorial tentang tabel tips membuat format tabel menggunakan program R di layar ini merupakan tampilan dari program R jadi kita akan menggunakan program R untuk membuat beberapa format tabel dengan menggunakan program R di layar ini merupakan tampilan dari R konsul kemudian kita dapat mengklik file kemudian mengklik new script jadi kita akan menuliskan sintaks di bagian script di bagian editor jadi langkah yang pertama kita mengimpor data pkgx yang digunakan adalah pkgx script jadi kita menguliskan sintaks library kemudian dalam kurung menuliskan kata tip kemudian kita klik run jadi setelah kita mengklik run akan tampil di bagian air konsul kemudian sintaks untuk mengimpor data kita menuliskan kata data misalkan kemudian menuliskan fungsi read csv kemudian memberi tanda petik 2 menuliskan huruf C artinya file berada di bagian penyimpanan data C kemudian memberi titik 2 kemudian garis miring ke kanan kemudian menuliskan nama file berdasarkan di bagian folder atau data penyimpanan pada data dokumen atau data C jadi nama file-nya misalkan data ABCD kemudian bereskensi csv kemudian bales turun kita coba klik run akan tampil di bagian air konsul ini masih sementara proses kita coba cek datanya dengan kita menuliskan kata data kemudian kita klik run kembali jadi akan tampil data dari nama file data abc.de dengan 10 responden dan 5 item atau 5 bentuk kemudian kita menuliskan beberapa fungsi atau format tabel dengan menggunakan programnya yang pertama kita menuliskan fungsi ini kemudian titik 2 sebanyak 2 kali kemudian menuliskan kata kabel kemudian menuliskan kata kabel kemudian menuliskan kata data kata data berdasarkan sintaks yang kedua kemudian menuliskan fungsi kemudian bales turun kita coba cek atau klik run nah akan tampil di bagian add console jadi ini merupakan tampilan atau format tabel yang pertama dengan menuliskan fungsi file kemudian yang kedua kita dapat menuliskan kembali kata need kemudian memberi titik 2 sebanyak 2 kali menuliskan kata cable selanjutnya menuliskan kata data koma memberi tanda petik 2 kali memberi tanda petik 2 kemudian menuliskan fungsi simple kemudian balasku kita coba klik run untuk menampilkan hasil di bagian add console jadi ini merupakan format atau fungsi dari kata simple selanjutnya jadi kita dapat kita dapat memblok kemudian kita copy kemudian kita paste selanjutnya selanjutnya fungsi yang ketiga kita dapat menuliskan fungsi latex kemudian kita klik run jadi ini merupakan tampilan atau fungsi dari latex kemudian kemudian fungsi yang keempat kita dapat menuliskan fungsi HTML HTML kemudian kita klik run akan tampil di bagian add console jadi ini merupakan tampilan fungsi untuk HTML selanjutnya fungsi yang terakhir kita dapat menuliskan kata atau fungsi RST kemudian kita klik run dia akan tampil di bagian add console jadi ini merupakan fungsi dari kata RST atau format table jadi terdapat 5 format table kemudian misalkan kita ingin memberi judul pada table jadi kita dapat menambahkan misalkan kita paste misalkan kita menggunakan fungsi type kemudian kita memberi judul dengan menuliskan fungsi caption kemudian sama dengan memberi tanda petik kemudian misalkan judulnya adalah data respondent jadi judul tabelnya misalkan data respondent data respondent dengan memberi tanda petik kemudian koma kemudian kita coba klik run nah akan tampil kata table kemudian judulnya kemudian judulnya adalah data respondent untuk fungsi type kemudian misalkan kata simple fungsi simple kemudian kita klik run akan tampil juga di bagian judul tabel dengan kata data respondent cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang membuat format tabel dengan menggunakan program R nantikan tutorial selanjutnya semoga channel ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih